Baik, Arneta, tahan dulu kita ke Lembang, Bandung, Jawa Barat. Edwan, bagaimana situasi di kawasan Lembang, Bandung pada sore ini? Apakah wisatawan masih terus memadati kawasan wisata Lembang? Resa, arus selalu lintas pada hari ketiga libur Idul Fitri yang berada di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, masih terjadi kemacetan panjang. Terpantau di lokasi saya melaporkan bahwa kemacetan sepanjang 4 km dari arah Subang menuju Lembang masih didominasi oleh kendaraan wisatawan baik dari Plas Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur. Polisi memperlakukan sistem buka-tutup atau rekayasa lalu lintas dengan one-way dari siang hari tadi sebanyak 5 kali. Terpantau juga kepadatan terjadi di sejumlah Jalan Protokol Lembang seperti Jalan Kota Lembang, Panorama, serta dari arah Bandung menuju Lembang. Diprediksi kemacetan akan terus terjadi hingga libur Idul Fitri usai. Bahkan polisi disiagakan sebanyak 150 petugas di tempat-tempat rawan kemacetan. Sistem one-way sendiri juga dibelaporkan di beberapa titik, yaitu di Cimpang Betrik, Saung Pengkolan, dan arah Bandung. Sementara bisa dilaporkan bahwa kondisi di lapangan seperti ini bergerak hanya sedikit-sedikit dari kendaraan wisatawan. Baik, Edwan Hatnansyah melaporkan langsung dari kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat.